Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi maaf Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah Untuk memulai pertemuan pada kesempatan pagi hari ini Kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada yang bertugas Mas Hamam untuk berkenan memimpin berdoa teman-temannya Silahkan Mas Mari teman-teman kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Amin Terima kasih Mas Hamam dan juga teman-teman semuanya sudah memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa bersama Semoga dengan berdoa mengawali kegiatan belajar ini Kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan juga teman-teman yang hadir khususnya semakin diberikan kemudahan kesehatan Dan kalaupun ada teman-teman kita yang tidak hadir karena ada urusan dimudahkan urusannya Dan jika ada yang sakit Allah memberikan kesembuhan kepadanya Allahumma Amin Untuk semuanya saja pada kesempatan pagi hari ini kita sebagai warga negara yang baik Salah satunya adalah kita cinta pada tanah air kita Negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu pagi hari ini kita juga akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional satu nusa satu bangsa Oleh karena itu mohon berkenan untuk berdiri di tempatnya masing-masing Silahkan Silahkan Terima kasih Silahkan duduk kembali Ya teman-teman semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Saya melihat Alhamdulillah Hampir terpenuhin Tempat duduk kita di kelas ini Namun untuk memastikan pada kesempatan pagi hari ini Saya akan mencoba membacakan daftar presensi Anda Agiska Yolanda Wijaya Agiska mana Bagaimana kabar kamu hari ini Mbak Agiska Alhamdulillah semoga sukses untuk kamu Sehat untuk kamu dan juga keluarga kamu Saya semuanya ya Mbak ya Ya teman-teman semuanya Ya teman-teman semuanya pada kesempatan pagi hari ini Kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara kita membalas budi Membalas kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Entah itu masih termasuk kerabat kita Family kita Saudara kita Ataupun orang-orang yang memang jauh dari kita Tentu saja diantaranya termasuk orang-orang yang tidak seberuntung seperti kita Misalnya orang-orang duafa Atau orang-orang yang miskin Teman-teman yang yatim Dan lain sebagainya Bahkan kita kemarin juga sudah belajar Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang terdekat kita Yang melahirkan kita Yang memberi nafkah kepada kita Semua urusan kita disiapin oleh beliau semuanya Siapa mereka? Orang tua kita Ayah bunda kita Bapak ibu kita masing-masing Nah untuk itu Kita sebagai seorang muslim Sudah diberikan tuntunan diantaranya adalah tentang Ridullah fi ridha walidain Apa artinya? Ridha Allah berada pada ridha orang tua Apa nama lain dari ridha? Rela atau kerelaan Jadi Allah akan rela kalau kita sukses Kalau orang tua kita sudah rela kita akan sukses Allah rela kita masuk surga Itu kalau orang tua kita ridha Rela kita itu bisa masuk surga Allah tidak akan memberikan keridoannya Selagi orang tua kita itu masih Belum mau memberikan keridoannya Makanya selanjutnya Selanjutnya Wasukhtullah fi suktil walidain Siapa yang tahu artinya? Saya pak Iya silahkan pak Artinya adalah dan murka Allah terletak pada murka orang tua Iya terima kasih Kita berikan emplos buat teman-teman kita Dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua Jadi kalau orang tua kita Sering marahin kita Atau dalam hal lain adalah Tidak berkenan tidak ridha pada kita Maka pasti Allah pun juga tidak ridha Karenanya Islam memberikan tuntunan kepada kita Untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua Terlebih kepada bapak ibu dan ibu kita sendiri-sendiri Nah untuk itu teman-teman semuanya Ada prinsip atau pedoman ini Yang tidak selaras perbuatannya dalam kehidupannya Sebagai seorang anak kepada orang tua Di antaranya ada beberapa fenomena ini Ada fenomena yang ini menjadi problem Masalah dalam kehidupan Setiap waktu di setiap tempat hampir saja ada Apalagi di zaman yang disebut sebagai akhir zaman Anak berani kepada orang tua Dalam arti berani adalah Melawan Bahkan sampai tindak kekerasan mereka lakukan Tindak aniaya Bahkan sampai mengancam keselamatan orang tua Termasuk ibunya Termasuk bapaknya Oleh karena itu Masalah ini adalah harus kita tangani segera Anda sebagai remaja Apalagi kita sebagai seorang muslim Tentu punya cara dan tips Agar tidak mengikuti jalan mereka Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar Yang pertama adalah Anda nanti silahkan membentuk kelompok Setiap kelompok terdiri dari Empat orang Apa tugasnya? Tugasnya adalah Masing-masing kelompok nanti Silahkan merumuskan Pendapat kelompok kalian dengan berdiskusi Apa sih? Kandungan Dalil Yang kita munculkan dalam pembelajaran ini Ya ini khususnya surat Maaf Dalilnya adalah Dalam hadis riwayat Bukhari Nomor 5514 Isinya apa saja silahkan kalian diskusikan Dan yang kedua Bagaimana pendapat kelompok Anda Tentang fenomena problematika tindak kekerasan Seperti halnya fenomena yang kita Simak kita lihat di atas Dan Kaitkan dengan dalil yang tadi Kalian sudah sebutkan Kandungannya Ya Untuk itu Waktu selanjutnya Saya serahkan kepada teman-teman semuanya Untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih teman-teman semuanya Sudah melewati diskusi kelompoknya Dan waktu kita Akan kita pergunakan Untuk mengkonfirmasi Hasil diskusi kelompok masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Berdirinya saya disini Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai yang pertama yaitu Kandungan dalil hadis riwayat buhari Nomor 5514 Nah hadis ini menyampaikan Tentang keutamaan seorang ibu Sehingga Rasulullah s.a.w. Memerintahkan kita Untuk berlaku baik Kewada ibu kita sebanyak tiga kali Kemudian baru ayah Untuk pembahasan yang kedua Yaitu mengenai Fenomena problematika Tindak kekerasan anak kepada orang tua Nah menurut kelompok kami Fenomena tersebut sangat tidak terpuji Dan termasuk Ahlakul masmumah Karena yang pertama Dari sisi kemanusiaan sendiri Hal tersebut telah melanggar Hak asasi manusia Sedangkan dari sisi agamanya Hal tersebut Telah bertentangan dengan dalil Yang sudah kita bahas Selain itu Juga terdapat Banyak ayat dalam Al-Quran Yang menjelaskan Tentang kemuliaan seorang ibu Antara lain Quran Surah Mariam Ayat 32 Quran Surah Anur Ayat 61 Quran Surah Luqman Ayat 14 Dan sebagainya Nah melihat dari Fenomena tadi Kelompok kami Memberikan solusi Agar anak Dapat berbakti Dan memuliakan Kedua orang tua Antara lain Yang paling utama Yaitu Mempelajari ilmu agama Sejak dini Untuk membentuk Ahlak anak tersebut Yang kedua Yaitu Selalu mengingat Jasa dan pengorbanan Orang tua Terutama dari ibu Yang sudah membesarkan kita Seperti Mengandung kita Melahirkan kita Dan juga Mendidik kita Hingga berada Di titik ini Sekian Hasil presentasi Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kami dapat diberikan Solusi Terkait Fenomena ini Yang pertama Untuk seorang Orang tua Berilah kasih sayang Terhadap Anak kalian Karena Kemungkinan saja Anak-anak yang Durhaka Kepada orang tuanya sendiri Itu merupakan Anak-anak yang Korang kasih sayang Kemudian Untuk anak sendiri Enggaklah kalian Selalu ingat Jasa dan perjuangan Dari orang tua kalian Yang mana Sampai saat ini Mungkin Untuk teman-teman disini Selalu diberikan Kasih sayang Selalu diberikan Kasih sayang Oleh orang tua kalian Sekian Terima kasih Terima kasih Kepada perwakilan Dua kelompok Pada sesi awal ini Sudah mengisi Presentasi Diskusi kita Tentang Fenomena Problem Atau masalah Yang muncul Di tengah-tengah Kehidupan kita Di antaranya Adalah perilaku Tindak kekerasan Seorang anak Kepada orang tua Ya Sampai garis besar Teman-teman semuanya Dalil nakli Yang kita Pelajari Yang ini dari Hadis Bukhari Memisahkan tentang Rasulullah Ketika ditanya Siapa Orang yang harus Kita berbakti Kepadanya Jawabannya Rasul adalah Ibu Dan ini disampaikan Sampai tiga kali Itu berarti Betapa kita Diperintahkan Untuk berbuat baik Kepada mereka Tanpa Pengecualian Berbuat baik Kepada seorang Ayah Nah teman-teman semuanya Anak dan orang tua Baik ayah Ataupun bunda Bapak Ataupun ibu Ini kan sebuah Representasi kehidupan Di dunia Kita sebut saja Adalah keluarga Siapakah yang ingin Keluarganya Tidak bahagia Tentu saja Tidak ada kan Baik itu di dunia Ataupun Kelak di akhirat Nah Ini juga selaras Seperti yang akan Kita bicarakan Akan kita pelajari Pada pertemuan Yang akan datang Yaitu tentang Keluarga Atau membina keluarga Atau pernikahan Secara Islam Atau menurut Adama Islam Nah untuk itu Semoga pelajaran Pada kesempatan Pagi hari ini Bisa memberikan Dampak positif Setidaknya bekal Buat kita Untuk selalu Berbuat baik Motivasi untuk kita Berbakti kepada Kedua orang tua kita Untuk selanjutnya Tugas yang tadi Sudah ditulis Oleh masing-masing Kelombok Nanti silahkan Untuk dikumpulkan Dan selanjutnya Untuk pertemuan Yang akan datang Namun sebelum itu Kita lakukan Mohon untuk Kumpulkan tugas Mandiri Yang sudah kami Sampaikan Melalui Google Classroom Terima kasih Perjumpaan pada Pagi hari ini Semoga bermanfaat Dan terakhir Mari kita tutup bersama Kegiatan belajar Pada pagi hari ini Dengan membaca Kalimat Tahmid bersama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh